Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di On The Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Di sini saya menggunakan Photoshop CS6 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tipografi Dengan media gambarnya Bapak Jokowi Nanti hasil tipografi yang seperti ini Nah seperti ini, kita akan mencoba membuat seperti ini Oke, kita akan bahas bagaimana cara membuatnya Silahkan Anda download gambar beliau di Google Dengan kata kunci Pak Jokowi Baik, kita akan mulai saja bagaimana cara membuat tipografinya Kita akan rubah backgroundnya menjadi hitam Langkah pertama, kita ubah dulu background layer ini menjadi layer 0 Double klik saja, double klik Akan tampil sebuah perintah New layer, pilihnya layer 0 Oke saja Seperti ini Nah cara menghitamkan backgroundnya Kita bisa menggunakan ini Brush tool Dengan foregroundnya berwarna hitam dan backgroundnya berwarna putih Seperti ini Kalau dia terbalik seperti ini, tinggal klik panah ini untuk membaliknya Terus model brushnya yang ini Yang pinggirnya memudar Membesarkan brush bisa dari sini Dari sini Dibuka begini Digeser saja Digeser begini Ukurannya berubah menjadi besar Pointernya Atau cara cepatnya Anda bisa menggunakan kurung buka dan kurung tutup pada keyboard di sebelah kanan huruf P Kurung tutup itu membesarkan Kurung buka itu mengecilkan Seperti ini Dengan opacity-nya 100% Jadi hitamnya benar-benar hitam Kita buat yang kecil saja dulu Kita akan membuat garis hitam di Pinggir objek fotonya Seperti ini Disapokan begini Pelan-pelan saja Oke, terus Kalau misalkan lepas Kembalikan begini Oke, begini Dan Begini Kalau sudah seperti ini Kita besarkan pointernya Begini Tinggal disapukan begini Disapukan begini Kalau Di sudut yang Susah Kita kecilkan Kurung buka ya Di sudut-sudut yang susah ini Kita kecilkan Pointernya Atau brushnya Nah, begini Nah, begini Kalau sudah dibesarkan Biar lebih cepat Kita sapukan begini Oke, pelan-pelan saja Oke, pelan-pelan saja Besarkan lagi Oke, begini Oke, begini Buat layar baru Buat layar baru Disini Create new layer Buat layar baru Dihitamkan Edit Fill Pilihnya adalah black Baru di oke Geser layar 1 Ke bawah Begini Seperti ini Terus layar 0 Blendingnya kita ubah Menjadi Darken color Nah Objeknya menjadi hilang Karena background ini Sudah kita hitamkan Yang layar 1 Nah, berikutnya ini Tool horizontal Tipe tool Untuk membuat text Klik dari sini Klik tahan Kita membuat text paragraph Geser ke bawah sini Oke Text paragraphnya Saya ambil Dari sini saja Ini saya copy ya Saya copy begini Ctrl C pada keyboard Ini textnya Berwarna putih Harusnya kita ubah Menjadi putih dulu Nah, baru kita paste Disini Paste Nah Seperti ini Nah, berikutnya ini Saya hapus disini Terus saya paste lagi Begini Saya paste lagi Itu ya Saya paste lagi Saya paste lagi disini Kurang Saya paste lagi disini Kurang Saya paste lagi Oke, seperti ini Kita sudah memiliki Sebuah layar Text Dengan namanya Layar 2 Gitu ya Atau diberi nama Double click saja Saya beri nama Text 1 Gitu ya Oke Nah, berikutnya Kita pindah Text ini Ketengah Di antara layar 0 Dan layar 1 ini Klik tahan Geser di tengah sini Nah Textnya sudah masuk ke Dalam objek foto Ini Sudah masuk Tinggal kita Duplikat Text 1 ini Karena masih ada Ruang kosong yang Harus kita isi Di antara Baris ini Ada warna hitam ya Kita akan isi full Disini Cara menduplikatnya Klik kanan Pilih duplikat layar Atau Ctrl J pada keyboard Ctrl J pada keyboard Rubah pointer menjadi Ini Move tool Kita bisa menggeser Nah Ke bawah Atau bisa menggunakan Anak panah Gitu ya Digeser Posisinya tinggal Di rubah-rubah Seperti ini Kanan dan ke kiri Nah berikutnya Pilih lagi layar text 1 Yang kita buat Layar text 2 Nah pada layar text 1 Ini kita double klik saja Disini Double klik Kita bisa Membesarkan Atau mengecilkan Misalkan ini Saya buat Disini yang penting Saya block Gitu ya Atau yang kerja ini Saya block Begini Bisa membesarkan disini Fontnya Gitu ya Tapi saya lebih Senang membesarkannya Disini Klik ini Character and paragraph panel Disini Pilihnya untuk Membesarkan fontnya Gini Discroll aja Menggunakan mouse Kita lihat disini Sebesar yang kita inginkan Discroll Nah Bicara seperti itu Sebenarnya kelihatan matanya ya Ini juga bisa Disini saya besarkan Scroll lagi Klik dulu disini Scroll Oke Seperti itu Bagaimana lagi yang dibesarkan Yang ini saya Visibility nya Saya non aktifkan Saja Nah gini Mana lagi yang dibesarkan Tinggal di Double klik Gitu ya Misalkan Penilaian ini Klik disini Scroll Yang perlu dibesarkan Terus Yang bekerja disini Juga Scroll Dibesarkan Klik disini Dibesarkan Ini Terus Penilaian Disini Log begini Sudah Besar dia Terus ini Terus ini Ini boleh Mau Scroll lagi Oke Ini penting juga boleh Blok begini Scroll lagi Oke Oke disini Oke disini bekerja Juga saya Blok Scroll lagi Oke seperti itu Tinggal yang visibility text 2 nya Kita aktifkan Nah seperti ini Nah seperti ini Ini double klik text 2 nya double klik Font nya kita kecilkan Kita kecilkan saja sedikit Oke Cukup Ini tinggal digeser Masih terpilih text layer 2 nya Text 2 nya maksudnya Digeser posisinya Nah begini Bisa diduplikat lagi untuk yang di bawah Disini Pilih text 2 Ctrl J pada keyboard Kita pilih text 3 Kita beri nama text 3 Itu ya Tinggal kita atur posisinya Turun ke bawah misalkan Karena di bawah ini ada ruang kosong Oke seperti itu Kalau misalkan mau ditambah text lagi Silahkan diduplikat lagi disini Kita memperlihatkan ini Bagian-bagian objek terpentingnya Kita lihatkan Ini bisa diperbesar disini Disini di done ini ya Sebel klik saja Di done ini bisa kita besarkan disini Karena bagian matanya ya Oke Oke sudah mulai terlihat Disini bekerja ini juga kita besarkan Oke seperti itu cukup Disini berhasil Kita besarkan sedikit Oke seperti itu Oke Sudah mulai terlihat Kita aktifkan yang lainnya Visibility layer text 3 nya Oke seperti ini Kalau ada yang dirasa kurang Bisa kita kecilkan Atau kita duplikat lagi Untuk mengisi ruang kosong Nah kalau sudah seperti ini Ini saya minimize saja Nah kalau sudah seperti ini Sudah cukup Kita akan gabungkan Ke semua layar ini Menjadi satu layar baru lagi Caranya Tekan shift Control Dan ALT Baru huruf E pada keyboard Nah Akan tercipta layar 2 Layar 2 ini Ini layar 2 ini gabungan dari semua layar yang di bawah ini Layar 2 ini Berikutnya layar 2 ini Dari blending normal kita ubah menjadi Multiply Nah ini hasilnya Jadi lebih Terlihat Jadi seperti itu Cara membuatnya Tinggal dimainkan opacity nya Kalau terlalu gelap Mainkan Kita bisa mainkan Misalkan kita buat Nah ini Kita geser lagi begini Begini Tinggal sesuai keinginan saja Oke seperti itu ya Ini Hampir sama Dengan yang buatan saya pertama Nah itulah Cara membuat Tipografi Pada wajah Dengan menggunakan photoshop Karena pada tutorial sebelumnya Saya menggunakan Corel Kali ini saya menggunakan photoshop Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi anda yang belum berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk anda Sub indo by broth3rmax Terima kasih.